Di tengah pandemi corona, pemerintah mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Bagi sebagian orang yang mencari nafkah dengan berjualan, tentu sulit untuk berdiam di rumah karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sejak pagi hari, Anissa sudah mendirikan kiosknya di kawasan hutan kayu Jakarta Timur untuk menjajakan nasi uduk. Satu persatu pesanan pelanggan dilayani dengan sepenuh hati meski pandemi virus corona tengah mengepung wilayah ibu kota. Tak kena lelah, baginya menyerah dengan situasi pandemi corona bukan pilihan mengingat mangkok nasi keluarganya bergantung dari keringat dan usaha Anissa. Anissa tak punya pilihan selain tetap berjualan, terlebih sang suami sudah tak lagi bekerja sementara sang ibu jatuh sakit. Ya habis kalau nggak jualan, saya kehidupan sehari-hari dari mana mas? Nggak ada pendapatan, mana orang tua sakit, suami nggak bekerja. Ya kita harus berjuangkan lah, ini sehari-hari untuk hidupin keluarga saya. Anissa mengaku pandemi corona membuat pendapatannya menurun drastis dari 1 juta rupiah kini menjadi 200 ribu rupiah per hari. Satu doa Anissa agar pemerintah dapat segera mengambil langkah efektif untuk mengatasi penyebaran COVID-19 sehingga kelak ia bisa merayakan Hari Idul Fitri bersama sanak keluarga dan sahabatnya. Sementara bantuan kepada gugus tugas penanganan virus COVID-19 di tanah air terus mengalir. Salah satunya dari PT. Temposkan Group yang memberikan donasi sebesar 17,5 miliar rupiah. Realisasi bantuan ini diberikan secara bertahap. Kami salurkan secara bertahap 10 miliar kepada BNPB atau gugus tugas penanganan COVID-19. Waktu saya mendapat kabar daripada Pak Doni Monardo bahwa bantuan kami akan disalurkan kepada lembaga biomolekuler EGMAN, saya langsung mengatakan alhamdulillah puji Tuhan karena saya pribadi salah satu pengagum daripada lembaga EGMAN yang sudah berdiri cukup lama dan saat ini sudah menjadi garda depan dalam menangani COVID-19. Bantuan donasi terus mengalir untuk membantu tenaga medis dan masyarakat Indonesia di tengah mewabahnya virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan.